Halo semuanya, perkenalkan saya Giwani Ransitewan dengan NIM22 F100008 pada semata hari ini akan menjelaskan tentang generator simbrot. Pertama saya akan menjelaskan tentang alat-alatnya yang saya beli dengan multimeter, kemudian disini ada arus pekan, disini ada tegangan, jangka, disini ada motor DC, disini relator AC, disini ada bebannya, berubah lampu, dan disini adalah injeksi arus DC. Setelah saya menjelaskan tentang alat-alatnya, berikut adalah langkah percobaannya, yaitu beri arus wagen disini sebesar 1,2 yang termuncul di andang-andang. Oke, akan saya putar sampai 1,2 amper. Oke, setelah sudah, langkah kedua nya yaitu memberi tegangan motor pada jangka ini. Disini kan saya dibantu oleh teman saya. Akan saya putar hingga 100. Disini kan saya. Oke. Pemberi tegangan dari jangka ini menghasilkan gerakan rotornya dari motor DC menuju ke generator AC. Kemudian saya akan mengecek RPM pada rotornya. Pencil yang didapatkan adalah 918 RPM. Kemudian saya akan menyalakan injeksi arus DC. Arus akan saya putar hingga 0,6. Sekitar 0,6 amper. Oke. Nah, injeksi dari arus ini menginjeksi generator AC ini untuk menghasilkan tegangan. kemudian saya menggunakan beban 6 lampu. Yang dihitung pas dia mungkin. Tegangan tuaran yang didapat dengan beban 6 lampu ialah sekitar 72 volt. telah mengukur beban 6 lampu. Selanjutnya akan saya ukur beban 6 lampu sebanyak 12. Bisa dilihat ada tegangan keluarannya. Dari yang tadi 6 lampu menghasilkan 72 volt. dengan beban 12 lampu menghasilkan 67 volt. Telah mengukur tegangan dengan beban 12 lampu. Sehingga langkasan itu telah mengukur kesempatan RPM pada rotor. Dilihatkan hasil 541. Jadi, dari yang tadi tidak menggunakan beban. Dilihatkan sekitar 918 RPM. Dan selanjutnya diberikan beban 12 lampu. Menghasilkan 541 RPM. Untuk menaikan tegangan di sini dengan beban yang sama. dan rotor yang berputar dengan cepat. Maka akan menambahkan tegangan dari jangka. Bisa dibantu. Dari yang awal ini masih 100 volt. Akan saya tambahkan hingga 120 volt. Kemudian akan saya cek pada rotornya. Ini untuk menara-tori terhadap cerita. Dendamakan hasil 989 RPM. Setelah menggunakan beban 12 lampu. Dan mendapatkan kecepatan 540 sekian RPM. Setelah digambarkan tegangan dari jangka. sebanyak 20 volt jadi 120 volt hasilnya membuat roton semakin tepat hingga 980 sekian RPM dan bisa dilihat dari tegangannya yang tadi 68 dengan volt jangkarnya 100 dan sekarang volt jangkarnya 120 dengan beban yang sama yaitu 12 sambung menghasilkan tegangan 82 kemudian akan saya coba dengan motor yang sama tegangan jangkarnya sama akan saya coba dengan 6 langsung bisa dilihat pada tegangan kelarannya pastinya akan naik karena beban berkurang menghasilkan 91 volt dan kita coba lagi pada rotonnya didapatkan hasil 1023 RPM jadi dapat disumulkan bahwa input jangkarnya tegangan jangkarnya ini memengaruhi motor pada DC mengutar generator AC sehingga mengeluarkan beban yang disupply yang diinjeksi dari arus DC semakin besar semakin besar semakin banyak-banyak tegangan akan menurun roton akan berkurang tepatannya tapi semakin sedikit bebannya tegangan akan lebih naik dan roton juga akan semakin kemat itu pula tegangan pas jalan juga mau mengaruhi semakin tinggi tegangannya sehingga maka keluaran buban juga semakin nambah sekian penjelasan jurni saya